Dicari lagi informasinya, bakal ada seholder pick, langsung coba dimasukin sepeda orang, grab bag, pun terkelur, assalamualaikum, dan ketemu itu dia, ada yang mau coba melarikan diri di dalam... Halo, selamat datang di VDVC eSports. Di tengah pandemi gini, kompetisi eSports emang gak ada abis-abisnya. Hampir semua game ada kompetisinya masing-masing nih. Cewek atau cowok sama aja, semuanya bisa ikutan kompetisi. Contohnya kompetisi PUBG Women's Club Series. Sebuah kompetisi PUBG khusus pro player perempuan. Dan saat ini kompetisi Women's Club Series Season 3 sedang berlangsung nih. Jangan-jangan teman-teman ada yang ketinggalan infonya. Tapi tenang aja, karena kali ini kita akan kasih cuplikan Women's Club Series di week kedua hari kedua. Berikut cuplikan pertandingan pertama antara grup A melawan grup B. Tapi Vepar nampaknya masih nge-scout untuk pergerakan-pergerakan dari games yang lain. Satu pelayan sampai kembali dan terdeteksi. Tapi bakal di-spread itu saja. Wolf bisa membalas. Take down 2 player bahkan. What a nice shot. What a nice close combat dari seorang Wolf. Bakalan ada follow-up juga dari Milo dan juga Gea. Wow, dua-dua-dua kali ini dalam pengecang yang cukup berbahaya. Running Shoot juga bakal coba dilakukan terus-menerus sama seorang Milo. Untuk melindungi dirinya dan mundur. Alon-alon kali ini. Beberapa utility bakal coba dibuang untuk menjadi distract pastinya. Tapi Lulia tidak akan bisa memberikan dan bertahan terlalu lama kembali. Milo pun harus dari pick-off. Masih cukup stabil juga. Bahkan Supply Noni lebih memilih pindah. Suruh matuk lagi dahulu. Udah ada Eksa. Close combat akan terjadi. Dan berhasil menumbang satu orang. Tapi masih berlanjut. Dicari lagi informasinya. Bakal ada shoulder pick. Langsung coba dimasukin sama ada orang. Gerebak pun tenggelor. Assalamualaikum. Dan ketemu itu dia. Ada yang mau coba melarikan diri. Tidak akan bisa kemana-mana. Dan pastinya Wan Uno kali ini dalam posisi yang cukup sulit. Karena lo lihat Wan Uno melawan Wan Uno. Perang saudara terjadi. Di dalam satu rumah kembar kali ini. Masih ada dua orang nampaknya dari tim Tuklat kali ini. Langsung coba jadi peluru sama seorang Alia juga. Tapi tidak akan bisa bertahan. Celestia menjadi orang terakhir. Wan Uno hilang oleh Wan Uno. Satu orang di sini menghilang dulu beberapa menit. Dan sudah ada tembakan yang masuk ke arah seorang Hexa. Berhasil tempat di takdown. Lemparan-leparan. Gerebak juga bakal semua masuk. Dimana dari seorang Tukci. Sudah mulai terendak dan juga. Langsung ada Molotov juga. Semua utility bakal masuk. Ke arah Maruzama. Kemingungan. Walaupun ada lekungan. Walaupun ada cekungan. Tapi bukan berarti mereka dalam posisi aman sepenuhnya. Karena Gerebak balasan pun akal. Coba dibuka. Dikikis terus menangkap dari Maruzama kali ini. Jatuh bangun di sana. Ini mengakalan momentum untuk mereka langsung nge-death. Begitu saya. Empat versus dua. Tapi kalau terburu-buru nampaknya dari V2G. Berarti majuin begitu saja. Tapi adanya ini Frank Balasan juga. Dari seorang Dezo. Tapi adanya Knockdown Malik juga. Maca. Masih penudaran yang bakalan. Van V1 situation dari seorang Naomi. Siapakah yang akan menangkan fight tersebut dari Naomi. Dan Maca. Balem fight. Tapi adanya. Siapakah yang menangkan chicken dinner. Wan Uno. Navin. Wah seru banget kan pertandingannya. Pasti sayang kalau ketinggalan. Nah biar teman-teman bisa update terus seputar pertandingan e-sports. Pokoknya pantangin terus channel VDVC e-sports. Sampai jumpa. Sub indo by broth3rmax